Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6 Pemirsa BKKBN Provinsi Jawa Timur mengajak ratusan pelajar di Kabupaten Kediri untuk merencanakan hidup mereka ke depan dengan gerakan generasi berencana Selain melalui sosialisasi, gerakan ini masif menyasar para pelajar di hampir 100 lembaga pendidikan di semua tingkatan hingga Pondok Santret Remaja sejatinya merupakan harapan bagi bangsa kecerdasan dan kualitas para remaja ini yang akan mampu mendorong kuatnya suatu negara Namun dewasa ini, pengaruh global seringkali membuat perubahan perilaku remaja yang mengarah ke hal-hal negatif pergaulan bebas, hubungan suami-istri pranikah hingga narkoba Remaja dalam kondisi ini tentu membutuhkan penanganan dan informasi seluas-luasnya mengenai pentingnya menata masa depan mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga mereka berkeluarga kelak Terkait hal ini, BKKBN Provinsi Jawa Timur bersama Komisi 9 DPR RI mengajak ratusan pelajar di Kabupaten Kediri untuk merencanakan hidup mereka ke depan dengan gerakan generasi berencana edukasi terkait kesehatan reproduksi bagaimana mereka merencanakan pendidikannya pekerjaannya, hingga berkeluarga kelak termasuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera dipaparkan dalam sosialisasi yang digelar di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri ini agar para generasi bangsa siap menuju generasi emas di tahun 2045 Generasi berencana, sasaran kita adalah remaja remaja-remaja yang ada khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Kediri agar bisa merencanakan rencana kehidupannya ke depan mulai merencanakan dari kapan selesainya pendidikan kapan bekerja dan kapan berumah tangga termasuk merencanakan nanti kalau sudah berkeluarga dia itu mempunyai kepingin punya anak berapa sesuai dengan program BKKBN bahwa kalau sudah berkeluarga pasangan usia subuh sudah berkeluarga harapannya oleh pemerintah mempunyai dua anak cukup yaitu keluarga bahagia dan sejahtera agar sosialisasi ini kita laksanakan agar remaja khususnya untuk pendewasan usia perkawinan usia ideal untuk menikah seorang remaja untuk perempuan itu adalah usia 21 tahun dan pria 25 tahun ini agar tujuannya supaya nanti ke depannya kalau sudah usia itu otomatis secara medis kesehatan reproduksi dan secara psikologis dia itu sudah mampu bisa menerima apabila nanti dalam keluarga selain melalui sosialisasi gerakan ini masif menyasar para pelajar di hampir 100 lembaga pendidikan di semua tingkatan mulai dari SMP, SMA hingga perguruan tinggi termasuk di pondok pesantren dengan menghadirkan pusat informasi konseling dari Kediri Yanwardedi KSTV subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV selamat menikmati